Intro Masak-masak, it's so easy! Happy weekend, momis, dadis di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Chef Martin Praja di Masak-masak, it's so easy! Sekarang udah ada momis yang beruntung, mau saya ajakin interaksi langsung nih. Halo, momis! Ini dengan momis siapa? Dari mana? Ya, saya Riri dari Jakarta. Ini Chef, aku pengen buat udang, tapi sama saus yang beda gitu. Kira-kira ada resepnya nggak ya, Chef? Langsung aja, momis, kita buat! Nama resepnya adalah udang ah! Bikin baper deh! Let's start cooking! Waduh, momis! Udangnya besar-besar banget! Dan ada telurnya! Wah, ini yang saya pakai adalah udang galah, momis! Kita beri jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang, momis ya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya ya, momis. Kita tambahkan juga merica bubuk, dan ini kita marinasi. Nggak perlu lama-lama, momis. 10-15 menit aja cukup. Momis, ini kita balur dengan tepung maizena sampai semua udangnya terbalur dengan sempurna. Nih, momis, sudah terselimuti dengan baik. Langsung kita goreng ya. Momis, dengan kita memberi tepung, ini membantu supaya minyaknya itu nggak meletus-meletus. Waduh, momis! Ini udangnya sepertinya sudah matang sempurna nih. Wuh, warnanya sudah jadi kecoklatan. Ini kita angkat dan tiriskan dulu ya. Nah, setelah ini kita akan buat sausnya ya. Ini ada cabai merah besar, bawang putih dan bawang merah, dan juga jahe ya, momis. Kita tambahkan minyak secukupnya. Setelah itu, ini kita blender sampai halus ya, momis. Setelah itu, kita akan tumis bumbu halusnya, momis. Kita tambahkan lengkuat, lalu kita tambahkan bawang bombay yang sudah saya iris-iris. Tambahkan daun jeruk dan juga daun salam. Ini kita tumis bumbunya sampai harum dan warnanya berubah. Nah, kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan saus sambal, saus tomat, saus tiram. Kita aduk rata dulu. Kita tambahkan susu evaporasi. Kita tambahkan sedikit garam. Kaldu jamur. Gula secukupnya. Dan merica bubuk. Kita aduk rata. Lalu agar lebih kental sausnya, saya sudah menyiapkan di sini air campuran tepung maizena. Kita aduk rata. Momis, siapkan juga satu butir telur. Dan kita tambahkannya sambil kita aduk ya. Supaya nanti hasilnya telurnya itu berserat-serat. Nih, momis. Momis, sekarang tekstur dari saus Singapurnya. Ini yang saya inginkan nih, kental. Dan di setiap sausnya itu ada serat-serat telur yang nikmat banget. Oke, ini sekarang sudah siap. Tinggal kita masukkan udang-udang ya, momis. Lalu kita aduk rata. Dan siap kita sajikan. Wah, momis. Saatnya kita plating. Wah, momis. Udangnya bikin hati aku meleleh nih. Apalagi yang berlumur dengan saus Singapurnya. Dan ini dia, momis. Udang ah bikin baper deh. It's so easy. Nih, momis. Udang dengan bumbu khas Singapur yang super-duper menggelegar. Saya mau kasih lihat, momis nih. Udangnya sudah matem rata. Dan ada kejutannya, momis. Wow. Ada telurnya. Wadidaw. Udangnya besar, fresh, dan manis di dalam. Apalagi dengan perpaduan sausnya yang pedas, asam, dan juga manis. Begitu menyentuh lidah, langsung buar. Rasanya gokil banget. Terus dimakan pakai nasi hangat, ajib nikmatnya. Masak aja sendiri, rasanya juara. It's so easy. Masak aja seguit. Per하기ional cartib mark B. Setup tempat. Setup. Websit ayah has to be percaya. Pay lien k отправu. therm whatsnya deu.